Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru para mahasiswa sekalian Ini adalah video pembelajaran Untuk psikologi keluarga Pertemuan ke 9 Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tema tentang Perselingkuhan dan perceraian Oke, seperti biasa silahkan Anda siapkan alat Tulis Anda dan buku catatan Anda Dan silahkan untuk Mencatat poin-poin penting dari Penjelasan saya Oke, siap ya Hari ini materinya tidak terlalu banyak Kita mulai ya Jadi secara akademis Perselingkuhan adalah Keterlibatan seksual dengan Orang lain yang bukan Pasangan primernya Atau pasangan sahnya Ini adalah definisi Yang Dibuat oleh para ahli Psikologi Jadi perselingkuhan itu Ada di dalamnya Keterlibatan seksual Ya, dengan orang-orang Yang bukan pasangan primernya Atau bukan pasangan sahnya Oke Dari definisi ini Maka Kemudian jangan Jangan Anda Apa, jangan Anda Artikan Loh Pak, saya tidak Terlibat secara seksual Dengan si A, si B, si J Maka saya Tidak termasuk Selingkuh dong Pak Nah Jangan seperti itu Nah, itu secara Sosial juga Sudah termasuk Selingkuh Namun Yang kita bahas Disini adalah Perselingkuhan Dalam konteks Akademis Dalam konteks Ilmiah Dimana memang harus Didefinisikan semacam ini Yaitu adanya Keterlibatan seksual Dengan orang lain Oke Nah Pada Presentasi kali ini Kita akan Fokus pada Hasil-hasil penelitian Yang itu Memaparkan Faktor-faktor Atau penyebab-penyebab Dari terjadinya Perselingkuhan Nah Beberapa temuan Penelitian klasik Misalnya Zen Tahun 1998 Mungkin Anda Baru atau Bahkan belum lahir Ini sudah Sudah meneliti Tentang penyebab Perselingkuhan Jadi Perselingkuhan itu Pertama Menurut Zen Adalah pelarian Dari rumah tangga Yang tidak Bahagia Rumah tangga Yang Orang-orang Di dalamnya Tidak merasakan Kebahagiaan Mungkin suaminya Tidak bahagia Dengan keluarga Terus Istrinya Tidak bahagia Sehingga Dia mencari Kebahagiaan Dengan Selingkuh Barangkali Dari sini pula Ada istilah bahwa Selingkuh itu Indah Tapi apakah betul Seperti itu Saya sendiri Personally Melihat Justru banyak Ruginya Kalau orang itu Selingkuh Nah Mari kita lihat Dari Teman-teman yang lain Kemudian Perbedaan sosial Kasta sosial Atau Kelas sosial Perbedaan agama Atau namanya apa Pernikahan Melintas iman Dan juga Kebiasaan-kebiasaan Yang berbeda Antara suami Dan istri Itu Ternyata Bisa dijadikan Alasan Sebagai Penyebab Perselingkuhan Nah ini Den Tahun 98 Uden Sati Dharma Tahun 2001 Juga Menyimpulkan Dari penelitiannya Bahwa Ketidaksiapan Menerima Bedaan Dan keunikan Masing-masing Pasangan Meruakan Faktor Perselingkuhan Artinya Pasangan Suami Istri Itu pada Dasarnya Adalah Berbeda Suami Berbeda Dengan Istri Istri Berbeda Dengan Suami Berbeda Tidak hanya Secara fisik Pasti berbeda Kalau secara fisik Secara biologis Berbeda Karena Saling melengkapi Mungkin Karakternya Berbeda Mungkin Tingkat pendidikannya Berbeda Mungkin Penghasilannya Berbeda Mungkin Kepribadiannya Unik-unik Antara Suami Dan Istri Dan Normally Pasangan Suami Istri Memang Harus Menyesuaikan Diri Satu Dengan Yang Lainnya Ya Suami Menerima Keanehan Keunikan Dan Berbagai Macam Hal Yang Surprise Dari Istri Demikian Istri Normalnya Atau Memang Apa Biasanya Harus Menerima Ya Hal-hal Yang Aneh Dari Suami Hal-hal Yang Diluar Dugaan Istrinya Ya Dulu ketika Pacaran Itu kayaknya Suaminya itu Sempurna Tetapi ketika Sudah berumah Tangga Ternyata Masya Allah Suaminya itu Ngorok Kayak Apa itu Sepeda Motor Modifikasi Yang Wrong Nah Itu Harus Menyesuaikan Diri Dengan Hal Kayak Gitu Ketidaksiapan Menerima Perbedaan Ketidaksiapan Menerima Hal-hal Yang Unik Yang Aneh Dari Pasangan Ternyata Itu Menyembuh Kecewaan Dari Setiap Pasangan Sehingga Pasangan Itu Melirik Orang Lain Yang Menurut Dia Lebih Ideal Daripada Pasangannya Sendiri Kalau Orang Bilang Itu kan Rumput Tetangga Lebih hijau Daripada Rumput Sendiri Nah Hal-hal Semacam Ini Ketidaksiapan Menerima Perbedaan Dan Keunikan Dan Keanehan Dan Hal-hal Yang Surprise Dari Pasangan Masing-masing Itu Menyebabkan Pasangan Pasangan Itu Ingin Ini Sati Dharma Tahun 2001 Sudah Ada Ini Kemudian Tahun 2004 Ada Penelitian Mengenai Perselingkuhan Oleh Hawari Nah Kalau Hawari Ini Melihat Perselingkuhan Dari Sudut Pandang Suami Yang Melakukan Perselingkuhan Nah Misalnya Hawari Mendapati Bahwa Suami Itu Selingkuh Karena Pertama Istri Yang sibuk Bekerja Sehingga Melupakan Keluarga Melupakan Suaminya Sehingga Suaminya Menjadi Jablay Suami Jablay Akhirnya Suaminya Mencari Wanita Idaman Yang lain Kemudian Istri Aktif Dalam Berbagai Kekiatan Di Luar Rumah Seperti Sibuk Bekerja Aktif Di Berbagai Organisasi Sosial Ya Terus Kemudian Istri Fokus Ke rumah Tangga Dan Anak Sehingga Waktu Quality Time Dengan Suami Itu Kurang Ya Istrinya Sibuk Dengan Kerja Sibuk Dengan Organisasi Sosial Sibuk Nyuci Piring Sibuk 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 Untuk Mengasuh Anak Sehingga Suaminya Itu Tidak Diperhatikan Dibikinin Kopi Aja Tidak Pernah Masak Disuruh Disuruh Apa Namanya Go Food Aja Terus Apa Disuruh Bikin Mie Sendiri Akhirnya Suaminya Jablay Nah Semacam Itu Yang Menyebabkan Menurut Hawari Menyebabkan Suami Suami Itu Menjadi Melirik Wanita Lain Nah Ini Perspektif Suami Suami Yang Melakukan Perselingkuhan Kalau Menurut Devi Tahun 2007 Ya Ini Lebih Kompleks Kenapa Perselingkuhan Itu Muncul Pertama Adanya Kebusanan Dalam Pernikahan Setiap Hari Lihatnya Lu Lagi Lu Lagi Itu Lagi Itu Lagi Lihatnya Kalau Lu Lagi Itu Lagi Kalau Yang Dilihat Itu Cantik Ganteng Yang Dilihat Itu Membahagiakan Oke Tetapi Lama-lama Bosan Juga Lama-lama Jenuh Juga Dengan Pernikahan Dengan Keadanya Semacam Itu Pengen Refreshing Refreshingnya Tapi Dengan Cara Selingkuh Nah Ini Ternyata Ada juga Alasan Semacam Ini Kemudian Tertarik Kepada Wanita Yang Lebih Mudah Nah Ini Dia Akhirnya Para Suami Itu Menjadi Sugardedi Untuk Wanita Yang Lebih Mudah Ya Karena Sudah Busan Dengan Pernikahan Pengen Daun Muda Akhirnya Dia menjadi Sugardedi Untuk Apa namanya Untuk Remaja-remaja Yang Mau Menjadi Selingkuhan Kemudian Pasangan Tidak Lagi Menarik Secara Fisik Oke Dengan Bertambahnya Usia Yang Tadinya Gagah Kemudian Menjadi Tidak Gagah Lagi Yang Tadinya Cantik Jelita Seksi Bahenol Blah 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 Akhirnya Tidak Seperti Itu Lagi Menjadi Kendor Menjadi Keribut Ya Seksually Tidak Menarik Sehingga Itulah Lagi Yang Dicari Yang Lebih Mudah Yang Apa Namanya Sex Appeal Itu Sangat Mudah Misalnya Kayak Gitu Terus Kemudian Misalnya Ingin Mendapatkan Pengalaman Romantis Nah Ini Pada Beberapa Pasangan Ya Ada Orang-orang Yang Itu Bukan Tipe Orang Romantis Barangkali Anda Melihat Ada Orang-orang Yang Suaminya Atau Istrinya Romantis Istrinya Itu Diperlakukan Seperti Apa Namanya Ratu Suaminya Diperlakukan Seperti Raja Tapi Ada Orang-orang Yang Sebagai Seorang Personal Karakternya Itu Tidak Romantis Dan Ternyata Pasangannya Menginginkan Pengalaman Romantis Yang Itu Tidak Didapatkan Dari Pasangan Sahnya Nah Akhirnya Itu Menjadi Alasan Untuk Melakukan Selingkuh Terus Ingin Mendapatkan Variasi Seksual Nah Ini Bagi Anda Yang Belum Menikah Hubungan Seks Itu Dalam Rumah Tangga Itu Sangat Fitur Apalagi Hubungan Seksual Itu Tidak Hanya Katakanlah Kita Ngomong Satu Gaya Tetapi Ada Berbagai Macam Gaya Ada Gaya A Gaya B Gaya C Anda Barangkali Sudah Pernah Membahasnya Dengan Teman Teman Anda Jadi Variasi Seksual Itu Penting Dengan Pasangan Sahnya Bukan Dengan Tetangganya Apalagi Dengan Yang Sesama Jenis Snow Yang Saya Masukkan Adalah Dengan Pasangan Sah Yang Kadang-kadang Yang Lagi-lagi Di Atas Atau Yang Wanita Di Bawah Atau Di Samping Di Belakang Di Atas Tembok Di Dapur Di Dimana Ada Variasi Disitu Terus Kemudian Ada Kesenangan Dan Companionship Dengan Wanita Lain Ini Companionship Itu Ada Apa Merasa Ditemani Merasa Ada Yang Memperhatikan Ini Artinya Orang Tersebut Baik Wanita Lain Atau Laki-laki Lain Berarti Dia Jarang Atau Tidak Diperhatikan Oleh Pasangan Sahnya Karena Dia Tidak Diperhatikan Atau Jarang Diperhatikan Maka Dia Mencari Kesenangan Mencari Companionship Mencari Perhatian Dengan Orang Yang Bukan Pasangan Sahnya Jadi Anda Ya Mulai Sekarang Kalau Anda Punya Pacar Please Ya Perhatian Dengan Mereka Karena Itu Adalah Salah Satu Kunci Sukses Keberhasilan Untuk Selalu Apa Namanya Untuk Selalu Harmonis Dengan Pasangan Ya Diperhatikan Kalau Anda Cuek Atau Pasangan Anda Cuek Ya Anda Bisa Diskusikan Jangan Cuek Gini Pokoknya Diusahakan Untuk Selalu Memperhatikan Pasangannya Saya pun Sudah Apa Nanya Bertahun-tahun Dengan istri Seperti Walaupun Saya Bekerja Saya Sempatkan Untuk MWA Untuk Ya Sekedar Kirim Apa Itu Namanya Kirim Berita-berita Lucu Yang ada Di Facebook Atau Instagram Dan Semacamnya Itu Apa Namanya Komunikasi Ketika Kita Sedang Jauh Ketika Saya Sedang Bekerja Misalnya Kemudian Ada Kepuasan Akan Tantangan Ini Repot Juga Kalau Ternyata Pasangan Kita Itu Ingin Tantangan Dan Tantangan Itu Tidak Didapatkan Dari Pasangan Sah Akhirnya Kita Mencari Tantangan Di Luar Nah Ini Repot Nah Bahwa Tantangannya Itu Terkait Dengan Tantangan Yang Tantangan Misalnya Bagaimana Cara Untuk Memiliki Selingkuhan Tanpa Ketahuan Nah Itu Kan Tantangan Juga Itu Repot Kalau Pasangan Kita Semacam Itu Nah Maka Dari Itu Baik Kita Maupun Pasangan Kita Kita Perhatikan Jangan Sampai Apa Namanya Pasangan Kita Tidak Puas Dan Justru Mencari Tantangan Di Luar Ini Ini Adalah Tantangan Terus Kemudian Juga Memanfaatkan Kesempatan Yang Ada Nah Ini Repot Pada Umumnya Ini Terjadi Pada Keluarga Keluarga Yang Long Distant Marriage Atau LDM Mungkin Karena Pasangan Ini Salah Satunya Kerja Di Luar Kota Dinas Di Luar Kota Sehingga Pulang Ke Rumah Itu Seminggu Sekali Atau Dua Minggu Sekali Atau Bahkan Beberapa Bulan Sekali Saya Tidak Menyebut Pekerjaan Secara Spesifik Dan Saya Tidak Menyebut Pekerjaan Itu Jelek Tidak Tetapi Pekerjaan Pekerjaan Yang Menyebabkan Long Distant Marriage Itu Memang Potensi Terjadinya Perselingkuhan Lebih Besar Ya Walaupun Tidak Semua Walaupun Tidak Semua Yang Long Distant Marriage Itu Terus Kemudian Mengalami Perselingkuhan Tidak Namun Saya Kira Potensinya Lebih Besar Apakah Kemudian Yang Close Distance Atau Yang Apa Namanya Yang Pekerjaannya Dekat Yang Tinggal Sermah Lantas Potensi Selingkuhnya Lebih Kecil Belum Tentu Juga Pada Kasus Terut Tentu Tinggal Sermah Tetapi Komunikasinya Buruk Tinggal Sermah Tetapi Tidak Saling Perhatian Itu Menyebabkan Perjadinya Perselingkuhan Jadi Baik Itu Long Distance Marriage Atau Close Distance Marriage Kalau Ada Niat Dan Kalau Ada Kesempatan Perselingkuhan Itu Mungkin Saja Terjadi Kemudian Juga Faktor Menyebabkan Perselingkuhan Itu Karena Tertantang Untuk Melanggar Sesuatu Yang Dilarang Karena Selama Ini Jengah Dengan Apa Namanya Jengah Dengan Aturan Aturan Jengah Dengan Norma Norma Sehingga Dia Merasa Tertantang Untuk Melanggar Aturan Itu Dari Situlah Terjadi Perselingkuhan Ada Juga Suami Yang Ingin Menyakiti Istri Istri Yang Ingin Menyakiti Suami Dengan Perselingkuh Ini 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 Pasti Karena Rumah Tangganya Tidak Akur Rumah Tangganya Berantakan Atau Rumah Tangganya Sudah Tidak Harmonis Sehingga Untuk Semakin Menghancurkan Keluarga Itu Salah Satu Atau Bahkan Salah Dua Pasangan Itu Melakukan Perselingkuhan Terus Kemudian Istri Terlalu Fokus Pada Anak Tadi Ini Sudah Oke Itu Menurut H.D.V. Tahun 2007 Terus Kemudian Juga Dari Beberapa Literatur Mengenai Penelitian Perselingkuhan Memang Pelaku Perselingkuhan Itu 90% Dari Suami Dan 10% Oleh Istri Ini Tahun Ini Penelitian Tahun 2002 Hawari Tahun 2002 Dan Suami Rata-rata Suami Ya Menurut Hawari Mulai Selingkuh Itu Ketika Meninjak Usia 40 Tahun Justru Ketika Sudah Mulai Major Sudah Dewasa Mat Dia Pertengahan Nah Ini Tahun 2002 Nah Kalau Menurut Saya Fenomena Tahun 2021 Mungkin Akan Berbeda Kalau Diteliti Pada Tahun 2021 Ini Mungkin Tidak Hanya Usia 40 Tahun Baru Selingkuh Usia Berapa Saja Mungkin Punya Potensi Selingkuh Yang Sama Besar Nah Ini Saya Kira Menarik Untuk Diteliti Lagi Karena Ini Penelitian Yang Sudah Cuk Pelam 19 Tahun Yang Lalu Nah Kemudian Menurut Anda Apakah Semua Perselingkuhan Itu Berujung Cerai Menurut Pendapat Anda Apakah Semua Perselingkuhan Itu Berujung Cerai Barangkali Anda Akan Menjawab Iya Atau Menjawab Sebagian Besar Oke Kita Lihat Ada Satu Review Menarik Dari Penelitian Berikut Judulnya Adalah Mengambil Keputusan Pada Istri Untuk Mempertahankan Pernikahan Setelah Perselingkuhan Oleh Suami Nah Point of View Dari Penelitian Ini Untuk Melakukan Analisis Dia Menggunakan Indikator Indikator Seperti Reward Apresiasi Cost Biaya Terus Comparison Level Comparison Level Itu Berarti Tingkat Perselingkuhan Yang Dilakukan Itu Dibandingkan Dengan Comparison Level Yang Lain Suami Saya Atau Pasangan Saya Itu Selingkuhnya Seberapa Parah Dibandingkan Dengan Pasangan Dari Keluarga Lain Dari Pasangan Lain Yang Melakukan Selingkuh Apakah Perlaku Selingkuh Pasangan Saya Ini Lebih Parah Dibanding Selingkuh Selingkuh Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Nah Itu Ada Comparison Level Disitu Dan Alternatif Alternatif Comparison Yang Lain Terus Kemudian Juga Ada Investasi Bahwasannya Keluarga Itu Kan Juga Investasi Suami Menginvestasikan Uang Menginvestasikan Waktu Menginvestasikan Tenaga Menginvestasikan Hidup Kepada Keluarga Bintu Itu Juga Dengan Istri Yang Menginvestasikan Hidupnya Waktunya Biayanya Ya Pikirannya Berbagai Macam Apa Namanya Bagaimana Bentuk Investasi Kepada Keluarga Nah Kalau Misalnya Itu Nanti Cerai Apakah Apakah Perhitungan Itu Rasional Sebagai Suatu Tindakan Nah Dari Point of view Ini Terus Kemudian Dibikin Penelitian Metode Penelitian Ini Kualitatif Dengan Menggunakan Metode Penumpulan Datanya Interview Sebanyak Tiga Subyek Nah Hasil Penelitian Menarik Jadi Persenyumukan Suami Itu Ini Pelakunya Suami Pokoknya Laki-laki Itu Selalu Salah Gitu Ya Kira-kira Oke Perselingkuhan Ini Bagi Para Istri Perselingkuhan Suami Adalah Sesuatu Yang Menyakitkan Saya Sebagai Suami Juga Kalau Misalnya Pasangan Saya Selingkuh Tentu Sangat Menyakitkan Terus Kemudian Alasan Utama Mempertahankan Pernikahan Adalah Cinta Perasaan Cinta Karena Itu Mau Mempertahankan Pernikahan Karena Cinta Dari Ketiga Subyek Interview Alasan Lain Kenapa Pasangan yang Selingkuh Itu Dimaafkan Dan tetap Mempertahankan Pernikahan Adalah Karena Kehadiran Anak Yang Membutuhkan Kasih Sayang Ayah Dan Ibu Kemudian Juga Kebutuhan Uang Kalau Misalnya Cerai Maka Penghasilannya Akan Hilang Atau Apa namanya Harus memiliki Kebutuhan Sendiri Yang Biasanya Dipenuhi Oleh Suami Dan Juga Berbagai Investasi Selama Berkeluarga Karena Tadi Ada Ini Sudut Pandang Investasi Bahwa Keluarga Itu Di dalam Keluarga Itu Kita Sudah Mencurahkan Hidup Kita Selama Bertahun Tahun Kalau Harus Bercerai Maka Kembali Lagi Dari Awal Kembali Lagi Dari Nol Kembali Dari Jumlu Lagi Menyari Lagi Terus Menikah Lagi Menyatukan Hati Lagi Mencari Kesamaan Ruet Sehingga Mending Memaafkan Pasangan Yang Pernah Selingkuh Daripada Mencari Dan Membangun Keluarga Baru Ini Adalah Hasil Penelitian Yang Kita Review Jadi Tidak Semua Tidak Semua Perselingkuhan Itu Berujung Pada Percerian Sebagian Mungkin Iya Tetapi Sebagian Yang lain Mungkin Tidak Bagi Yang Tidak Bercerai Saya Kira Penelitian Ini Turut Menjawab Mengapa Orang Orang Yang Sudah Diselingkuhi Memilih Untuk Bertahan Tidak Untuk Bercerai Nah Oke Itu adalah Materi kita Hari ini Ya Tidak Banyak Tidak Terlalu Panjang Terima kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Di Pertemuan Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh